Intro Senang di siang hari ini kita bisa berkumpul memuji menyembah Tuhan dan tentu saja untuk mendengar apa yang menjadi firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita meskipun sudah hawa-hawanya liburan panjang tapi biarkan firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita tak terasa ini bulan yang keempat, tahun 2024 bulan April dan di gereja Mawar Siharon setiap bulan ada tuntunan ilahinya dan tuntunan ilahi sepanjang bulan April itu demikian pertumbuhan rohani melalui proses memuridkan dan dimuridkan jadi sepanjang bulan April kita akan berbicara mengenai pemuridan atau yang suka bahasa Inggris discipleship atau murid atau disciple nanti kita akan lihat bersama-sama hari ini dari seorang tokoh namanya Rasul Paulus oleh karena itu saya beri judul kotbah saya demikian tiga koneksi Rasul Paulus kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus sebagai seorang murid punya tiga koneksi yang penting di dalam perjalanan kehidupannya sehingga Rasul Paulus bisa menyelesaikan kehendak Tuhan sampai garis akhir dan berbicara mengenai pemuridan atau menjadi murid Kristus bukanlah sebuah acara bukan juga sebuah program namun bagian esensi dari kekristenan atau bagian yang inti atau core dari kekristenan gereja atau orang kristen harusnya dikenal karena memiliki gaya hidup seorang murid Kristus jadi Bapak Ibu Saudara kalau kita berbicara mengenai pemuridan itu bukan event, bukan acara, bukan program tapi hal yang begitu esensi di dalam kehidupan kekristenan dan harusnya kalau orang lihat kita orang kristen kalau orang kenal GMS harusnya yang dikenal adalah pemuridan atau discipleship begitu juga perusahaan-perusahaan di dunia Bapak Ibu Saudara kalau kita ingat nama perusahaannya kita akan ingat produk baik barang atau jasa yang mereka buat ketika kita sebut beberapa nama perusahaan di dunia kita akan langsung ingat produknya apa sih saya sudah cukup lama membaca sebuah buku judulnya Built to Last didirikan seorang-orang untuk bertahan atau gak pernah bangkrut ditulis oleh dua orang namanya James Collins dan Jerry Iporas buku ini tahun 1994 isinya mereka berdua meneliti ada 18 perusahaan di dunia terutama di Amerika Serikat yang berkembang dengan hebat mendunia dan bertahan sampai beberapa dekade satu dekade itu 10 tahun jadi perusahaan-perusahaan 18 ini sampai puluhan tahun bahkan ada yang 200 tahun lebih sehingga Jerry Iporas dan James Collins menyebut 18 perusahaan ini dikasih titel Built to Last didirikan atau dibangun untuk bertahan atau didirikan dibangun seolah-olah gak mungkin bangkrut seolah-olah dan empat perusahaan diantaranya yang pertama adalah American Express kalau kita tahu American Express pasti bergerak di bidang keuangan atau finance yang kedua adalah Boeing kalau kita ingat Boeing kita ingat kuliner bukan bergerak di bidang pembuatan aircraft atau pesawat terbang Disney kalau kita ingat Disney bergerak di bidang pembuatan elektronik Bapak Ibu Saudara bukan hiburan, entertainment, film lalu perusahaan yang keempat Walmart bergerak di bidang retail atau supermarket orang ingat nama perusahaan atau nama mereknya ingatnya produknya bayangkan ya perusahaan di dunia itu begitu hebat bahkan didirikan seolah-olah menurut Jim Porras dan Jim Collins jadi Iporas dan Jim Collins seolah-olah bertahan perusahaannya ingat, produknya ingat bagaimana kalau setiap kali kita lihat GMS apa yang anda ingat dari GMS? saatnya dua bersama? pasar film Antova? ibadah minggunya? pasar Bena Samuel? apa yang kita ingat ketika kita ingat GMS? harusnya yang kita ingat adalah pemuridan, discipleship karena ingat pemuridan bukanlah program bukanlah event GMS tidak melihat pemuridan itu event kalau gitu kita mari lakukan bulan April karena di bulan April kita berbicara mengenai memuridkan dan dimuridkan setelah itu May, Juni, Juli kita lupakan pemuridan GMS tahu bahwa pemuridan adalah hal yang esensi hal yang core, hal yang inti daripada kekristenan daripada gereja doa saya setiap kali kita ingat kekristenan doa saya setiap kali kita ingat gereja GMS pemuridan gimana kita menjadi murid sama seperti perusahaan-perusahaan hebat di dunia tadi built to last orang ingat Boeing, ingat pesawat terbang pasti ingat Disney, ingat hiburan gereja juga harus diingat pemuridannya discipleship atau disciple atau murid dan kita akan melihat bagaimana pemuridan ada di dalam hati Tuhan Yesus selama perjalanan pelayanan di atas muka bumi dan bagaimana seorang murid atau siapakah murid mari kita lihat Matthew 4 ayat 19 Matthew 4 ayat 19 saya mengajak Bapak Ibu Saudara mari kita membaca bersama-sama Matthew 4 ayat 19 mari kita baca siap 1 2 3 Yesus berkata kepada mereka mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia sekali lagi 1 2 3 Yesus berkata kepada mereka mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia jadi siapakah murid Yesus waktu itu memanggil 12 murid dan di dalam satu kalimat yang tadi kita baca inilah definisi murid murid adalah seseorang yang terhubung dalam 3 koneksi utama Yesus berkata mari ikutlah aku berarti terkonek dengan Tuhan yang kedua Tuhan kumpulkan mereka di dalam komunitas berarti mereka terkonek sesama murid yang ketiga mereka terkonek dengan jiwa terhilang mari aku jadikan kata Yesus tadi penjala manusia jadi kalau kita dikatakan murid kalau kita berkata aku murid Yesus terkonekkah kita dengan Tuhan terkonekkah kita dengan sesama murid dalam komunitas terkonekkah kita dengan jiwa terhilang kalau 3 koneksi itu ada dan nyambung semua baru dibilang kita murid bapak ibu saudara dunia teknologi internet berkembang begitu cepat hari ini sudah 5G lalu revolusi industri juga sudah 4.0 semua sudah berpikir mengenai AI artificial intelligence dan di tengah-tengah dunia internet atau internet yang kita sering pakai ada sebuah alat yang gak kelihatan namanya switch hub switch hub itu fungsinya adalah mendapat data paket data disalin di copy lalu disebarkan ke kabel-kabel yang lain atau perangkat yang lain sama seperti hidup kita sama seperti murid kita seperti switch hub ini apakah kita terkoneksi dengan Tuhan dalam perjalanan kekrisenan kita apakah kita terkoneksi dengan sesama murid apakah kita terkoneksi dengan jiwa terhilang kalau kita terkoneksi dengan tiga koneksi itu baru kita disebut murid dan ketika kita melayani orang lain orang lain kita bawa terkonek dengan Tuhan orang lain kita bawa terkonek dengan sesama murid dalam komunitas orang lain kita koneksikan untuk terkonek dengan jiwa terhilang kita juga sedang disebut sebagai orang yang sedang memuridkan orang pertanyaannya apakah kita terkoneksi dengan tiga hubungan itu atau salah satu putus sehingga kita tidak bisa dikatakan sebagai seorang murid dan hari ini kita akan belajar bersama bagaimana Rasul Paulus sebagai seorang murid Kristus terkoneksi dengan tiga koneksi tersebut sehingga ide bisa menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan sampai garis akhir mari kita lihat di dalam kisah para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 dimana di dalam kisah 9 ayat 1 sampai yang ke-15 kita akan menemukan Paulus terhubung dengan tiga koneksi tadi mari kita lihat ayat yang pertama sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis majelis Yahudi di Damsik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem waktu itu kenapa Saulus atau Paulus ini begitu bersemangat untuk menyiksa membunuh pengikut Kristus namanya orang Kristen di Antioquia disebut pertama kali Kristen kenapa begitu semangat dibunuh dikejar sampai Damsik ada beberapa alasan sebagai pengetahuan kita yang pertama Paulus sedang menangkap orang-orang Kristen yang kabur yang kedua dia mau mencegah penyebaran kekristenan ke kota-kota besar lainnya karena dia tahu kalau sudah sampai kota besar maka kekristenan akan tersebar dengan begitu cepat yang ketiga kenapa Paulus waktu itu semangat bunuh orang Kristen menahan orang Kristen agar tidak menjadi masalah buat orang Roma karena waktu itu Israel dijajah Romawi dan Paulus salah satu pemuka agama diberi wawenang untuk ngatur yang keempat untuk membangun karir Saulus dan reputasi sebagai orang farisi sejati yang kelima untuk menyatukan fraksi-fraksi di dalam golongan Yahudi jadi Paulus itu begitu semangat dia kejar orang Kristen dia kejar murid Kristus dia mau bunuh mereka minimal ada lima alasan ini yang ada di benaknya yang ada di dalam hatinya tapi ternyata apa yang di dalam hatinya pikirannya salah Bapak Ibu Saudara banyak jalan yang disangka kita lurus dan benar tapi ujungnya keliru kalau gak kita punya hati yang mau belajar dengan firman kalau kita tidak terkoneksi sebagai murid banyak hal yang kita pikir benar ternyata salah Paulus pikir dia benar bunuhin orang Kristen dengan lima alasan yang betul-betul berkobar di dalam hatinya sebagai jemaah Tuhan kalau kita tidak belajar dengan firman tidak dimuridkan kadang banyak hal yang keliru dan salah yang kita lakukan dengan semangat ternyata keliru oleh karena itu penting sekali kita menjadi murid nah di tengah-tengah apa yang dia pandang benar disitulah Yesus berjumpa dengan dia mari kita perhatikan ayat 3 disinilah koneksi yang pertama terjadi dalam hidup Paulus dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memansar dari langit mengelilingi dia ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya Saulus mengapakah engkau menganiaya aku sukar bagimu menendang kegala rangsang dicatat di dalam kisah para rasul ditambahkan jawab Saulus siapakah engkau Tuhan katanya akulah Yesus yang kau aniaya itu tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota disana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa mereka harus menuntun dia masuk ke damsyik tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum di tengah-tengah cita-citanya dia pikir benar membunuh orang Kristen dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam perjalanannya ke damsyik dia lihat cahaya terang disitulah terjadi encounter with Christ disitulah koneksi yang pertama dihubungkan di dalam hidup dia dia terkoneksi dengan Tuhan saya meyakini setiap kita pernah mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan gak perlu pengalamannya sama dengan Paulus gak semua kita melihat cahaya terang mengalami penglihatan begitu tapi beda-beda ceritanya kita ini saya sendiri saya ingat mengalami perjumpaan dengan Tuhan kelas 3 SMA saya diundang pergi ke sebuah persekutuan SMA disitu saya dengan teman-teman diundang ke persekutuan itu datang seperti biasa nyanyi saya juga kadang asing karena baru datang di persekutuan itu dengan lagu-lagunya saya cuman mengikuti saja lalu setelah lagu dinyanyikan tibalah sang pengkotbah itu berbicara setelah saya ingat-ingat ternyata yang kotbah itu gembala senior kita Pastor Philip Mantova jadi saya ingat beliau baru lulus dari Kanada lalu kerja praktek di Jawa Tengah dan salah satunya ngisi persekutuan kami jangan kasih tau Pastor Philip ya kotbahnya saya lupa soalnya tapi di ujung kotbah itu yang saya gak lupa selesai berkotbah beliau berkata siapa kalian generasi muda yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan terima Tuhan itu sebagai Tuhan dan jurus selamat lalu yang kedua siapa yang mau dibaptis roh kudus waktu itu beliau altar call begitu di tengah-tengah persekutuan doa mungkin isinya 60-70 orang anak-anak SMA saya ada di dalamnya hati saya campur aduk antara perasaan sedih karena ingat dosa-dosa saya orang yang nakal yang jahat tapi campur gembira karena tahu Tuhan Yesus itu mengasihi kita apa adanya campur aduk dan rasanya itu mau nangis tapi saya ingat papa saya sejak kecil ngajari saya Nat kamu cowok kamu gak boleh nangis jadi antara mau nangis hati campur aduk saya ingat papa saya lagi nunjuk saya waktu saya masih kecil gak boleh nangis jadi saya tahan air mata sejadi-jadinya saya gak boleh nangis tapi siapa yang kuat tahan di dalam hadirat Tuhan gak bisa membendung kasih Tuhan akhirnya justru di antara teman-teman saya yang lain yang lain saya yang nangisnya paling keras air mengalir dimana-mana bapak ibu saudara air mata dari hidung saking dilawat Tuhan sejak hari itu sampai hari ini kalau dalam hadirat Tuhan justru saya menjadi orang yang paling tanda petik cengeng dari waktu kita nyembah Tuhan bersama-sama kita nyanyikan lebih dari segalanya aku ingin kau Tuhan saya pun dilawat Tuhan di bawah sebelum saya naik panggung air mata saya pun berlinang sejak hari itu saya jadi orang yang paling cengeng dalam hadirat Tuhan ternyata bapak-bapak kaum pria cowok boleh nangis nangis kalau di jamah Tuhan nangis kalau dilawat Tuhan nangis kalau kita berdoa buat orang yang belum kenal Tuhan dan sejak hari itu saya terima Tuhan itu sebagai Tuhan dan juruselamat saya gak lihat saya memancar seperti Paulus tapi di persekutuan SMA itu saya ngalami Tuhan sejak hari itu lagu yang saya dengarkan berbeda cara pandang saya mengenai kuliah sekolah berbeda saya waktu itu belum jadi full timer sepenuh waktu saya tetap lulus dulu SMA lalu lanjut kuliah elektro saya tetap selesaikan kuliah saya elektro sehingga dapat sarjana gelar sarjana teknik atau insinyur saya tetap selesaikan tapi cara pandang saya hidup saya cara saya melihat keluarga cara saya melihat orang lain cara saya melihat masa depan tak pernah sama lagi karena kabel yang pertama dikoneksikan Paulus hidupnya berubah total sejak hari itu karena dia mengalami encounter dengan Tuhan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan bahkan di dalam kitab kisah para rasul fasal 26 ada kalimat yang Paulus cerita dikatakan Tuhan berkata kepada dia sukar bagimu menendang kegalah rangsang kita orang Indonesia bingung apa sih artinya sukar menendang kegalah rangsang itu adalah pepatah orang Romawi yang artinya bahwa seseorang itu pada akhirnya tidak dapat melawan kehendak Tuhan galah rangsang dalam bahasa bahasa Inggrisnya dipakai gods gods atau gada atau kusa apa gada atau kusa gada atau kusa adalah tongkat tajam yang digunakan untuk mengarahkan lembu atau kadang gajah juga dan jika lembu atau hewan itu memberontak maka para kusirnya akan menggunakan gada yang lebih keras supaya tetap berada di jalurnya gada atau kusa itu seperti tongkat ujungnya lancin jadi kalau seorang mau mengendarain gajah yang besar itu si pengendaranya pengen ke kanan gajahnya ngotot pengen ke kiri dia tancapkan kusa di kepalanya dan dia tarik ke kanan Tuhan berkata kalau kita melawan kehendak Tuhan kita seperti orang yang nanti Tuhan tancapkan seperti kusa di kepala kita semakin kita memberontak dengan proses memberontak kepada Tuhan kita yang menderita orang di luar kehendak Tuhan adalah orang yang paling menderita sehingga Tuhan berkata kepada Paulus sukar bagimu menendang kegala rangsang kalau engkau hidup terus menurut hawa nafsumu menurut apa yang engkau kehendaki engkau yang menderita tetapi begitu kita menyerahkan kehendak kita di tangannya kita berkata datang kerajaanmu jadi kehendakmu ya Tuhan justru disitulah kita akan melihat anugerah kebaikan Tuhan disitulah koneksi yang pertama dari kabel ini tersambung dalam hidupnya Paulus sama seperti saya tiga SMA berarti 20 tahun lebih yang lalu saya mengalami encounter dengan Tuhan Anda punya ceritanya masing-masing gak perlu dalam penglihatan ada yang ke CG ada yang di dalam KKR ada yang mungkin ketika menyaksikan saat teduh bersamanya pasar Filipantofa Tuhan melawat Anda Tuhan memanggil Anda sehingga Anda berkata aku serahkan hidupku kepadamu disitulah koneksi yang pertama klik kita menjadi murid Kristus oleh karena itu koneksi yang pertama dengan Tuhan saya tulis demikian perjalanan murid selalu dimulai dengan perjumpaan dengan Kristus encounter with Christ yang merubah total kehidupannya Yesus menjadi pusat segala-galanya hubungan dengan Kristus harus tetap dijaga seumur hidup kita menjadi murid Kristus ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap orang punya pengalamannya ada yang dibawa oleh orang tuanya ada yang orang tuanya memberitakan Injil akhirnya kita berubah ada yang diajak ke persekutuan ada yang diajak ke gereja ada yang diajak ke KAKR ada yang mungkin lewat connect group komunitas kita ada yang mungkin lewat saat terduh bersama apapun sarana yang Tuhan pakai tapi ada sebuah encounter dengan Tuhan Paulus yang dahulu pembunuh berdarah dingin ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan nanti kita lihat dia menjadi rasul cinta rasul kasih anda masih ingat penjabaran mengenai kasih di dalam Alkitab yang paling komplit dimana 1 Korintus pasal 13 siapa yang tulis yang tulis adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang namanya Paulus yang dulunya ngejar orang Kristen sampai ke damsyik dengan hati yang membara dia pikir itu yang benar membunuh orang menganiaya orang tapi sejak mengalami encounter dengan Tuhan hidupnya gak pernah sama bahkan dia berkata pengenalan akan Tuhan jauh lebih mulia bahkan dia menjadi rasul kasih menjadi rasul cinta dan di akhir hidupnya menurut sejarah gereja mencatat Paulus mati martir di penggal di kekaisaran Roma ketika Roma diperintah oleh kaisar Nero Paulus menurut sejarah gereja di penggal kepalanya seorang pembunuh berdarah dingin menjadi rasul kasih yang menyerahkan nyawanya bagi jemaat dan dia berkata dalam Filipi yang terkenal yang sering kita kutip mati adalah keuntungan tapi kalau hidup berarti bekerja menghasilkan buah siapa yang ngomong begitu Paulus seorang dulu pembunuh berdarah dingin berubah hidupnya ketika mengalami klik koneksi dengan Tuhan hidup kita pun demikian ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan koneksi yang pertama nyambung kita memandang kehidupan gak pernah sama lagi tapi bukan hanya momen itu saja kita perlu menjaga iman kita itulah sebabnya banyak orang yang murtad banyak orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh kembali kepada kehidupan lama karena tidak menjaga hidupnya dengan takut dan genta seorang murid bukan hanya mengalami klik yang pertama tapi dia jaga koneksi itu tetap nyambung baru kita disebut sebagai murid kristus pertanyaannya nyambungkah kita hari ini dengan Tuhan tetap terkoneksikah kita dengan Tuhan atau putus kadang nyambung kadang putus kadang nyambung apakah selama ini kita tetap online dengan dia tetap terhubung dan akses kepada kerajaan sorga tak pernah membuat internetnya putus internet sorgawi gak pernah putus yang setuju katakan amin kecuali kita yang memutuskan 24 jam 1 hari 7 hari dalam seminggu 365 hari dalam 1 tahun kecuali kita yang memutuskan untuk mencabut kabel itu tapi hubungan kita dengan Tuhan harusnya tetap terkoneksi karena dia adalah sumber segala sesuatunya dan itulah yang mengubah Paulus itulah yang mengubah saya meskipun waktu itu saya belum jadi full timer saya tetap selesaikan SMA saya saya tetap selesaikan kuliah saya di fakultas teknik elektro setelah lulus baru saya memutuskan menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu murid tidak ada hubungannya dengan full timer sepenuh waktu atau bukan full timer semua orang Kristen dipanggil menjadi murid terkoneksi dengan Tuhan yang kedua Bapak Ibu Saudara bukan hanya terkoneksi dengan Tuhan Paulus Tuhan tidak utus dia menyendiri sama seperti dua belas murid ketika Tuhan panggil Tuhan tidak pisah-pisah oke Petrus kamu tinggal di pantau dan Danau Galilea Filipus kamu tinggal di gunung itu enggak dua belas murid dipanggil Yesus lalu digabungkan di dalam komunitas itulah koneksi yang kedua mari kita perhatikan perikop yang sama di dalam kisah para Rasul sembilan tadi kita lanjutkan kisah Paulus ayat yang ke-10 di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan Ananias jawabnya ini aku Tuhan firman Tuhan mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudha seorang dari Tarsus yang bernama Saulus ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi jawab Ananias Tuhan dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu tetapi firman Tuhan kepadanya pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi ia bangun lalu di baptis perhatikan dan setelah ia makan pulih kekuatannya ayat 19b Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik meskipun Paulus sudah mengalami encounter dengan Tuhan gak semua orang mengalami melihat lewat penglihatan saya juga gak melihat cahaya saya dilawat waktu tadi saya kelas 3 SMA orang punya pengalaman yang berbeda tapi Paulus meskipun setelah mengalami pengalaman yang begitu supranatural Tuhan tetap utus Ananias murid Kristus Paulus ditumpangi tangan berbicara mengenai kelepasan kebebasan dari roh kudus roh kudus membuat mata bukan hanya mata jasmani mata rohaninya terbuka itu makna penumpangan tangan Ananias waktu itu dan bukan hanya itu dikatakan tadi dalam ayat 19b kemudian Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik Tuhan gak pernah desain kita itu hidup sendiri-sendiri kita berkata aku sudah ngalami Tuhan yang penting aku terkonek dengan Tuhan saja seorang murid bukan hanya terkonek dengan Tuhan Tuhan konekkan dengan sesama murid nah disinilah proses terjadi yang gak mudah saya tulis kenapa banyak orang Kristen gak mau terkoneksi dengan sesama murid di dalam komunitas ada tiga alasan utama yang pertama karena merasa tidak ada manfaat keuntungan kita berpikir ah ngapain terkoneksi sesama murid yang kedua trauma dengan relasi yang sebelumnya dulu mungkin Anda pernah konflik dengan sesama orang Kristen komunitas sesama orang yang melayani bahkan mungkin pendetanya kalau Anda berkata udahlah gak usah lah daripada aku disyakiti lagi atau aku menyakiti sudah kita menghindari proses itu Bapak Ibu Saudara selama kita tinggal di atas muka bumi proses yang kayak begini gak bisa dihindari bukanlah kemana-mana kita ketemu orang di keluarga kita ketemu orang pasangan kita suami istri anak-anak kita anak ketemu orang tua di tempat pekerjaan kita pun ketemu orang di gereja juga ketemu orang dimana-mana kita ketemu orang Bapak Ibu Saudara jangan trauma dengan relasi yang sebelumnya yang ketiga alasannya karena si sibuk atau gak punya waktu kalau boleh jujur ya kita merenung ya betul gak sih kita gak punya waktu sebetulnya kita selalu punya waktu untuk hal-hal yang kita anggap penting betul atau betul kalau nonton drakor adalah hal yang penting pasti ada waktu kita habiskan seri drakor betul para kaum wanita para ibu-ibu bagi yang pria senang main game wanita pun dan yang suka main game online pasti selalu ada waktu buat apapun yang kita anggap penting selalu ada waktu jadi sebetulnya bukan karena alasan sibuk atau gak punya waktu karena kita merasa gak penting tapi kita akan melihat dari alkitab kita Tuhan itu selalu mendesain murid-murid berkumpul dalam sebuah komunitas karena apa kita lihat Amsal 27 ayat 17 mari kita lihat Amsal 27 ayat 17 mari kita baca bersama-sama siap Amsal 27 ayat 17 1,2,3 besi menajamkan besi orang menajamkan sesamanya sekali lagi 1,2,3 besi menajamkan besi orang menajamkan sesamanya Bapak Ibu Saudara kita ditajamkan dengan yang satu jenis dengan kita orang berpikir ah saya lebih senang bersahabat dengan hewan peliharaan iya karena kucing anjing peliharaan kita di rumah gak pernah protes sama kita kecuali dia lapar jadi banyak orang lebih memilih bersahabat dekat dengan hewan peliharaan yang notabene gak akan pernah bisa menajamkan kita tapi ketika ketemu sesama jenis namanya manusia yang bisa menjengkelkan mengecewakan membuat kita marah ubun-ubun kita sampai berasap marah tingkat dewa katanya disitu kita makin tajam makin matang makin dewasa oleh karena itu penelitian orang berhasil menunjukkan ada satu namanya EQ EQ itu adalah emotional quotient atau emotional intelligence adalah kapasitas untuk mengenali perasaan diri sendiri dan mengenali perasaan orang lain untuk memotivasi diri sendiri lalu mengelola emosi yang dengan baik dalam diri dan kemudian berhubungan atau berrelasi dengan orang lain penelitian menunjukkan orang berhasil itu bukan karena IQ intelligent quotient tapi karena EQ dia mampu mengenali orang lain orang kan berbeda-beda lalu dia bisa membangun hubungan sesuai yang tepat oleh karena itu banyak cerita keberhasilan orang mungkin orang gak semua orang lahir di keluarga kaya keluarga mampu punya pengaruh mungkin keluarga biasa bahkan mungkin relatif miskin tapi karena dia EQ nya tinggi kemana-mana dia dapat kemudahan kemurahan Tuhan menaruh kita dalam komunitas karena manusia ditajamkan kita menjadi matang dan dewasa karena diproses kabar baiknya adalah proses itu akan terus berjalan dalam perjalanan hidup kita mengenai berhubungan satu dengan yang lain saya selalu terinspirasi dengan salah satu mata kuliah ketika saya S2 dari Amerika mengenai kepemimpinan dalam kepemimpinan itu kita mahasiswanya diwajibkan membaca sebuah buku namanya The Innovation Code ditulis oleh dua orang namanya Jeff The Graff dan Stanley The Graff dia meneliti ada 200 perusahaan Fortune 500 atau perusahaan-perusahaan hebat di Amerika dia menemukan ternyata perusahaan hebat itu karena di dalamnya ada 4 jenis kepemimpinan dia sebutkan dia kelompokkan yang satu namanya artis atau seniman yang kedua atlet tipenya atlet yang ketiga sage tipe orang bijak yang keempat tipe engineer atau insinyur apa bedanya artis itu adalah tipe orang yang suka coba hal-hal baru dia senang berinovasi yang atlet dia pengen mencapai tujuan paling cepat pokoknya kerja-kerja target dan target kalau ketemu orang atlet ketemu orang sage atau orang bijak dia pengen hubungan terjaga dengan baik yang keempat engineer orang engineer lebih senang memikirkan SOP aturannya mana SOP-nya mana kalau kita pelajari setiap orang punya kecenderungan salah satu atau dua diantaranya dan menurut buku ini di innovation code dia berkata perusahaan yang berhasil menggabungkan empat tipe yang berbeda ini seperti empat arah mata angin yang berbeda bertolak-tolak ketika berhasil dikombinasikan ketika berhasil bekerja sama kolaborasi perusahaan itu jadi perusahaan hebat jadi maksudnya apa maksudnya adalah ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda kekuatan kemampuan cara pandang dengan kita justru orang itu yang paling kita butuhkan dalam hidup kita tau kabah-bibu saudara yang kadang-kadang kita gak suka orang yang suka aturan SOP gak suka dengan sesuatu yang baru baru lagi baru lagi inovasi baru lagi orang yang suka hubungan relasi gak suka dengan yang namanya target kok di target-target melulu selalu kalau empat ini kita lihat selalu seperti bertolak-tolak semuanya tapi kalau orang-orang di dalamnya berhasil mengkolaborasi perusahaan ini jadi perusahaan-perusahaan hebat sama dalam hidup kita bapak ibu saudara sampai selamanya kita akan berjumpa dengan orang-orang yang berlainan berbeda dengan kita tapi sama seperti Paulus Tuhan panggil dia taruh di dalam komunitas sesama murid karena besi menajamkan besi manusia menajamkan sesamanya bukan hanya koneksi dengan Tuhan koneksi dengan sesama murid pun klik sehingga sehingga Israel aku sendiri aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku koneksi yang terakhir dikonekin kepada jiwa terhilang gereja bukanlah sekedar bukan bukan klub sosial bahkan bukan hanya sekedar gereja terkoneksi orang-orang yang dengan Tuhan terkoneksi dengan sesama murid karena kita punya misi selalu terkonek dengan jiwa terhilang kita bukan hanya asiknya rame-rame asiknya seru kita kompak kita solid diproses makin dewasa terus kalau makin dewasa untuk apa? ujungnya sama seperti Tuhan berkata kepada Paulus supaya kamu memberitakan namaku sejalan dengan 1 Petrus 2 ayat 9 ingat dikatakan apa? kamu lah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Tuhan siapa imamat rajani? kita semua anda adalah imam imam seseorang yang berhubungan dengan Tuhan anda adalah raja seseorang yang punya power otoritas di marketplace untuk apa? untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib semua kita dipanggil jadi imamat yang rajani bangsa yang kudus persis seperti Paulus Tuhan katakan aku pakai dia menjadi alat untuk memberitakan namaku menceritakan namaku kita dikatakan murid kalau kita terkoneksi dengan 3 kabel ini olehkan itu sepanjang riwayat hidupnya Paulus dari perjumpaan dengan Tuhan sampai pemakaian Tuhan di dalam hidupnya ada 3 aplikasi yang perlu kita pastikan kita pun menjaganya yang pertama tentu saja kita perlu terhubung dengan Tuhan yang kedua terhubung dengan sesama murid dalam komunitas di GMS komunitas yang namanya connect group yang ketiga terhubung dengan jiwa terhilang kalau kita tahu jelas kita terkoneksi dengan Tuhan terkoneksi dengan sesama murid terkoneksi dengan jiwa terhilang baru kita disebut murid dan ketika kita mengejak orang lain supaya orang lain terkonek dengan Tuhan supaya orang lain terkonek dengan sesama murid supaya orang lain terkonek dengan jiwa terhilang baru kita disebut sebagai orang yang Memuridkan orang Itulah tuntunan Tuhan sepanjang bulan April Pertumbuhan iman Karena proses dimuridkan dan memuridkan Setiap kali orang melihat GMS Apa yang kita ingat? Apa yang tercetus dalam pikiran hati kita? Seharusnya yang tercetus adalah Pemuridan Discipleship Menjadi disciple, menjadi murid Kristus Itulah yang kita rindukan GMS Bukan hanya rindu setiap ibadah penuh Anda menjadi jemaat biasa, bukan Setiap kita menjadi murid Kristus Yang sejati, terkoneksi dengan Tuhan Terkoneksi dengan sesama murid Terkoneksi dengan jiwa terhilang Yang mau, yang setuju Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Haleluya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!